Intro Hai, kita berjumpa lagi pada acara How to Make the Things Nah kali ini, seperti yang anda lihat di belakang saya ini berbagai macam peralatan Digital panel, ini juga panel, ada valve-valve Ada yang lebih kecil, komponen yaitu instrumen Ada juga, yang ini looks like very heavy Special valve Ini semua dipakai di industri oil and gas Kita tahu untuk memproduksi oil and gas, mulai dari pemboran sampai dengan produksinya Dibutuhkan berbagai macam peralatan, kecil dan besar Nah ini menarik, karena peralatan ini ada yang secara utuh unit diimpor Ada yang komponennya diimpor, disini dirangkai, difabrikasi, dibuat suatu komponen Nah, kalau kita lihat, ini unit ini, unit ini, ini yang tadinya komponen Yang belum berfungsi secara satu demi satu, setelah dirangkai, seperti dengan plat ini yang diroll, dilast di dalam negeri Menjadi suatu peralatan migas yang namanya separator Inilah yang memisahkan antara liquid dan gas Liquid pun antara minyak dan air Jadi dari bawah sumur, itu menghasilkan gas dan liquid Liquid antara air dan minyak Dipisahkan disini Diawasin tekan-tekanannya Dan ini dibuat dari dalam negeri Dari diimpor, yang ini dalam negeri Berterangkai Kemudian jadi pertanyaan Bagaimana ini? Apakah ini produksi dalam negeri? Atau produksi luar negeri? Atau produksi campur-campur? Jadi tidak gampang menetapkan bahwa itu burni dalam negeri Nah untuk itu, ada nggak ya metodenya ya? Untuk menentukan berapa persensi dalam negeri? Maka kita akan membahas mengenai tema How to measure the local content in the oil and gas industry Menarik Masih berbicara mengenai peralatan migas Salah satunya yaitu apa? Pipa Baik dipakai untuk drilling Maupun untuk pipeline Nah sekarang kita berada di Cikarang, Bekasi Tepatnya di fasilitas pabrik Bumi Kaya Steel Industries Nah Kita akan bicara mengenai How to measure local content Terkait dengan kebutuhan utama migas yaitu pipa Kita akan coba melihat proses produksi Daripada yang disebut sebagai Pipa spiral Lalu pipa airway yang katanya kalau dilas tidak kelihatan lasannya Nah sekarang kita sudah berada di dalam fasilitas Kita lihat di sini Flat-flat yang digulung Katanya namanya coil Tapi kalau sudah kecil seperti ini Namanya katanya skylab Skylab coil Bagaimana dari gulung-gulungan kok bisa jadi pipa Let's find out Hei pak Pak kabar Pak Ini kita lihat Ada gulungan-gulungan plat Ini bisa menjadi pipa Pakai sihir apa pakai gimana nih pak Oke baiklah Ini adalah Bentuk raw material Daripada Pipa yang akan kita buat Dia terbuat dari Hot roll coil Jadi gulungan plat Yang kita dapatkan Yang kita beli Dari Krakatau Steel Produsen baja dalam negeri Kemudian dari hot roll coil ini Kita bisa membuat Pipa PRW Yang kita kenal Dalam dunia perminyakan Adalah pipa ERW Dan pipa spiral Kalau pipa ERW Kita akan Membuat pipa dengan posisi las yang Tengah Kita di las tengah Kalau spiral kita Dengan sudut Yang kita buat Kemudian dari plat gulungan itu Kita buka Menjadi Lembaran Yang berbentuk plat Sekarang ini Dari plat yang Panjang Dari sana Kita akan Tekukan Di sini Kemudian Kita akan membuat Satu lingkaran Yang kita inginkan Kemudian dari lingkaran ini Yang kita inginkan Kita las bagian dalam Dan bagian luar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!